kembali lagi di rumput Tuki channel ini kebetulan ada motor lanang yang perlu di setel clap nya karena keluhan tenaga dan pula boros bensinya nah ini digunakan metode penyetelan yang benar perstolitasinya request dari teman kita menanyakan untuk menyetel clap yang benar dengan cara penggunaan filernya jadi ini filer ini alat untuk menyetel clap setiap motor itu beda untuk setelan clapnya nah silahkan untuk setelan clapnya dibuka di blognya rumput teki www.rumputteki.com untuk setelan clap beberapa varian motor huda untuk seperti ini ini adalah mega pro ini 08 12 tandanya emang 10 10 atau 01 01 cuman biar lebih tenaganya enak setelan ini yang sini inteknya dibuat agak seret yang sini agak renggang dengan metelan 0,10 namun demikian penggunaan filer ini bisa boros jika penyetelannya itu enggak benar nah ini sekarang triknya dari rumput teki bagaimana menggunakan filer ini dengan baik dan benar agar motornya enak hasilnya bagus telane dan pula filernya awet ya ini ada kuman dan azan tuhur sebabnya kita merenungkan sejenak dosa-dosa kita kayak gini enak ini ini ada garisnya ini tanda topnya setelah sini untuk ngetopkannya muter pakai ban dengan kondisi masuk persenalen gigi 4 atau gigi 5 atau gigi 2 atau gigi berapa aja boleh yang penting masuk gigi netral pasti enggak bisa muter untuk clapnya kemudian untuk penyetelannya ini sebelumnya dipastikan bahwa clapnya ini bebas ada pergerakan clapnya ini ada pergerakan kemudian yang X juga ada pergerakan kemudian untuk setelahnya adalah nol satu kenceng dan nol satu seret nol satunya kenceng itu untuk yang in ini nol satu kenceng yang dimaksud kenceng itu disurung dia enggak bisa ditarik dia bisa tuh nol satu atau setelah kenceng ini juga sama untuk mobil ya namun untuk setelah standar itu dia enggak perlu seperti ini cukup bisa dimasukkan aja maju mundur itu boleh enggak masalah karena setelah clapnya ini cuma 0,1 kalau mobil kan sampai 0,2 0,3 kan itu memang keras jadi normal kalau nggak bisa untuk masuk maju nggak bisa mundur bisa untuk motor seperti motor Mega Pro dan Pura motor-motor bebek itu kan kecil-kecil capnya itu yang penting itu ini bisa masuk tarik maju mundur kedu itu sudah pas nah kalau ini masuk nggak bisa masuk nggak bisa tapi tarik bisa ini termasuk seret untuk Mega Pro seperti ini 0,8 12 ini sudah 0,8 10 seret kemudian ini dimasukkan sambil ditarik ya masukkan nggak bisa masuk ini masukkan ini tarik ini terlalu seret ini masuk nggak bisa tarik pun seret jika seperti ini jangan dipaksakan setelah kendor barulah kemudian di kendorkan untuk telane jadi ini banyak buat ngebengke aja adjusternya valve adjustment kalau ini mencengkik ngedongnya pakai bunci sepuluhnya pakai 10 ini terasa kita longgar kemudian dicoba pakai 0,15 ini 0,15 terlalu longgar berarti kita ngedoninya ini terlalu banyakan kemudian ini di kencengkan kembali kendoni dulu baru ini distel ini 0,15 pas ini maju mundur bisa seperti ini 0,15 pas ya guys nggak perlu tarik bisa maju mundur eh maju sulit kalau gitu ya cepet rusak fillernya kendorkan dulu baru digeser sedikit-sedikit per 10 derajat nah ini sudah berat pakai 15 ini sudah seret kemudian coba pakai 10 pakai 10 longgar nah ini kita mencari 12 nya seperti ini karena untuk 12 mili itu setelan seperti filler seperti ini nggak ada ya adanya itu biasanya dari 0,3 0,3 0,0 3 0,0 4 0,0 5 0,1 0,15 jadi nggak ada 12 jadi nggak ada 12 nya kemudian untuk yang X sudah in maju nggak bisa tarik agak seret nah 10 kencang untuk memastikannya jangan lupa untuk ditopkan kembali putar roda ini ini dua kali muter dibelabasan dirim pakai ini ya kalau nggak dirim blebes di cek clap sudah bebas kemudian pakai fillernya 0,5 10 yang in harus agak seret masih sama yang X 10 nya ini logar tapi pakai 15 seret nah ini pas nih 8 12 nah ini untuk keluhan tenaga loyo ini bagus ini namun pula ada yang lain bikin tenaganya loyo tapi boros bensinya ini dari sini nih untuk filter yang seperti ini pasti tahanannya besar nih sehingga membuat aliran udara ini kurang banter namun hisapan dari karbonya itu banyak model karbu dia mengandalkan kevakuman semakin ini kotor maka kevakuman semakin besar kevakumannya besar bensinya yang ngocor banyak anginnya sedikit nah jadi kayak ketahan kalau orang itu bolidungnya itu terlalu rapat dan terlalu kotor banyak upilih jadi kalau untuk yang motor seperti ini harap diganti untuk filter setiap 16.000 kg sekali ya semoga video ini bermanfaat bagaimana cara menyetel clap yang baik dan benar agar alatnya awet dan pula hasilnya just semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe rumput teki channel rumput teki channel mantap selamat menikmati selamat menikmati